Halo kakak semua, jumpa lagi dengan channel Oyen KK Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita dong huwa apotesis Ayo langsung aja ke alurnya Lagi pula, Menara Dosa adalah menara raksasa yang terbalik Dengan puncaknya tertanam jauh ke dalam tanah Jika dia ingin memasuki bagian bawah Menara Dosa Lo Seng harus memasuki puncak Menara Dosa Apa yang ada di puncak menara? Lo Seng tiba-tiba bertanya Tianyuk Abadi memberitahu Lo Seng bahwa ada warisan yang sangat penting di bagian bawah Menara Dosa Untuk warisan ini, Tianyuk Abadi bahkan menyerahkan hak untuk berinkarnasi Jadi pasti ada rahasia mengejutkan yang tersembunyi di dalamnya Penting, tapi Lo Seng masih tidak tahu apa-apa tentang isinya Anda tidak tahu? Tuan Jing memandang Lo Seng dengan wajah aneh Banyak tempat suci di benua naga laut yang hampir semuanya berkembang di sekitar Menara Dosa Jadi semua pejuang di seluruh benua naga laut tahu Bahwa jika mereka ingin mendapatkan level yang lebih tinggi Mereka harus memasuki Menara Dosa Dan hanya pejuang yang mendaki ke puncak Menara Dosa Yang membeli kesempatan untuk berdiri di puncak benua ini Bahkan jika Lo Seng bukan dari Tanah Suci Hati Ungu Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa-apa Tentang Menara Dosa? Bagaimanapun informasi ini bukan rahasia Jadi Tuan Jing segera memberitahu Lo Seng Di dasar Menara Dosa ada sebuah gua besar Kami menyebutnya Gua Suan Ming Dan Gua Suan Ming terbuka hampir sepanjang tahun Tapi tempat itu dipenuhi dengan cahaya kematian yang kuat Bahkan jika Master Perang tingkat 10 memasukinya Dia akan mati seketika jika dia terkena cahaya kematian hantu Cahaya kematian Suan Ming dapat membunuh Master Perang tingkat 10 secara instan Lo Seng mengurutkan Kening Di tanah terkutuk, orang terkuat adalah ahli perang tingkat ke-10 Karena orang kuat di alam Perang Suci tidak bisa masuk Jika tidak, mereka akan langsung dikutuk sampai mati Jadi siapa lagi yang bisa masuk ke gua Suan Ming? Tuan Jing melihat keraguan Lo Seng Dan kemudian berkata Karena keberadaan cahaya kematian Tidak mungkin untuk memasuki gua Suan Ming Hampir sepanjang waktu, dalam setahun Tetapi ada satu bulan dalam setahun Dan cahaya kematian gua Suan Ming akan sangat termelemah Pada saat ini, semua ras akan memasukinya untuk mencari peluang Di Menara Dosa, bagi tempat-tempat suci utama memiliki dua poin Pertama, Menara Dosa adalah kekuatan yang kuat Ini adalah basis inkubasi bagi mereka Selama bakat dan kekuatan mereka cukup kuat Mereka dapat menggunakan cahaya ciptaan untuk meningkatkan kultivasi mereka 100 kali lebih cepat daripada dunia luar Poin kedua adalah gua Suan Ming Sejauh ini peluang yang diperoleh tempat-tempat suci utama di gua Suan Ming Tidak terbayangkan Sama seperti tanah suci hati ungu ras manusia Sebenarnya penguasa perang tanah suci hati ungu ras manusialah Yang mendapat tempat di Menara Dosa Dan memperoleh peluang besar dengan memasuki gua Suan Ming Justru karena kesempatan itulah Penguasa perang hati ungu mampu menerobos alam laut ilahi Dan memimpin umat manusia untuk mendirikan tanah suci hati ungu Memberikan pijakan bagi ras manusia di benua dewa laut Apakah saya harus mendapatkan kursi untuk memasuki gua Suan Ming? Losen bertanya Tuan Jing tersenyum tipis Menggelengkan kepalanya dan berkata Anda tidak harus mendapatkan kursi Menurut aturan Menara Dosa Setiap kursi memiliki lima kuota untuk memasuki gua Suan Ming Selama para pejuang yang memasuki lantai sepuluh Menara Dosa Anda bisa mendapatkan kuota Sehingga Anda dapat masuki gua Suan Ming Ras manusia kita memiliki empat kursi Yang berarti ada total dua puluh tempat Losen bertanya Iya Tuan Jing menganggu Jika Anda bisa mengasuki lantai sepuluh ketika gua Suan Ming dibuka Kami dapat mempertimbangkan untuk memberi Anda tempat Mendengar kata-kata Tuan Jing Mata Losen tiba-tiba berbinar Lalu dia tersenyum dan berkata Kalau begitu, terima kasih untuk Tuan Jing Mendengar itu, Tuan Jing menggelengkan kepalanya dan berkata Ras manusia kita telah lemah selama bertahun-tahun Dan kita seharusnya saling membantu Faktanya, ras manusia tidak kekurangan orang-orang yang kuat di tahun-tahun ini Sebaliknya, di monster-monster tua di tanah suci hati ungu cukup kuat Jika tidak, tanah suci sebesar itu pasti sudah dihancurkan oleh ras lain sejak lama Kuncinya adalah ras manusia belum melahirkan pria kuat baru untuk waktu yang lama Di tanah suci Klanu Yoye, beberapa prajurit dengan bakat tingkat dewa seperti Ziyu Muncul hampir setiap tahun Namun dalam 10 tahun terakhir, ras manusia hanya memiliki 3 prajurit dengan bakat tingkat dewa Dan salah satunya melakukan kejahatan dan terbunuh di Menara Dosa Jika situasi ini tidak dapat dibalik ketika monster tua akan segera mati Prajurit generasi baru tidak dapat menimbangi Sehingga tanah suci hati ungu mungkin benar-benar jatuh Saat mereka berbicara, tawa menggelegar tiba-tiba datang dari pintu toko anggur Dan dua sosok seperti gunung langsung masuk Kemudian berjalan ke toko anggur Saya khawatir, tidak akan ada kuota untuk ras manusia tahun ini Nah, percuma saja Anda berterima kasih pada saya Orang yang berbicara adalah Raja Perang Iblis Prajurit yang kuat di tingkat ahli perang Biasanya tinggal di lantai 11 hingga 15 Dan jarang memasuki lantai bawah Ada pun ahli perang manusia seperti Tuan Jing Turun hanya untuk menemui Loh Seng Tapi dua ahli perang Iblis di depan mereka Khusus berlari ke arah lantai 2 mungkin untuk Loh Seng Ya, itu benar Hanya ada empat kursi untuk ras manusia Saya tidak tahu apakah dia bisa mempertahankan kursinya tahun ini Karena anak laki-laki bernama Neng Haoyu dari ras manusia telah mundur Tapi tidak ada gunanya untuk berapa lama dia keluar Saya akan menamparnya sampai mati ketika dia keluar Prajurit Iblis lainnya mencibir Nah, kenapa Anda tidak bergabung dengan peran Iblis kami? Peran Iblis kami memiliki 22 kursi Ada lebih dari 100 tempat Jadi sangat mudah untuk mengajak Anda Kata master perang bernama Moskorpion Sambil tersenyum Mendengar itu, wajah Tuan Jing tampak sedikit jelek Karena meskipun terjadi konflik antar berbagai ras di menara dosa Namun biasanya diselesaikan di arena pertarungan Dan jarang sekali diprovokasi secara langsung seperti ini Ada pun kedua orang ini juga merupakan orang kuat di level master perang Jadi akan terlalu aneh untuk melakukannya Dan Iblis ini sangat tidak sopan Namun meskipun ras manusia lemah Dia tidak dapat dihancurkan di depan orang lain tanpa melawan Tapi tepat ketika Tuan Jing hendak berbicara Losen tiba-tiba berdiri Dan dia berkata sambil tersenyum Dua panglima perang Apakah di klan Iblis kalian memiliki prajurit bernama Yusou? Ya, dia adalah jenius terkuat di tanah suci ibis api kami Muskorpion mencipir Ya, Yusou cukup bagus Losen memuji Muskorpion terus tertawa dan berkata Omong kosong, kita penuh dengan jenius di tanah suci ibis api Bakatnya bisa dipromosikan ke peringkat pertama Tentu saja bagus Saya tidak mengatakan bahwa bakatnya bagus Losen tiba-tiba berkata dengan serius Menurut Anda, bakat Yusou cukup bagus Tapi di mata saya, itu tidak layak untuk disebutkan Tapi mentalitas Yusou jauh lebih kuat daripada milik Anda Bagaimanapun, Anda juga adalah raja perang klan Iblis Tapi meskipun Anda hanya raja perang klan Iblis tingkat pertama Tapi mentalitas Anda seperti gangster di jalanan Selain dari kultivasi Anda, bagaimana lagi Anda menyerupai raja perang? Kata-kata Losen tiba-tiba berubah Yang membuat kedua anggota klan Iblis itu langsung terdiam Mendengar itu, master perang bernama Scorpion memiliki wajah muram Dan tiba-tiba mengambil dua langkah ke depan Menekan Losen dengan momentum yang saat kuat Melihat itu, Tuan Jin juga diam-diam berdiri dan tidak berdiri di depan Losen Tetapi Losen dengan lembut melambekan tangannya untuk memberi tanda kepada Tuan Jin Agar tidak bergerak Sebaliknya, Losen mengambil dua langkah menuju Scorpion Sehingga jarak antara keduanya menjadi semakin dekat Prajurit biasa mungkin akan gemetar saat menghadapi raja perang Apalagi jika mereka tertindas oleh tekanan jiwa Yang membuat jiwa mereka akan terluka kapan saja Meskipun pertempuran dilarang di zona aman Kesombongan para Iblis tidak terbatas pada nama Menara Dosa Bahkan jika terjadi perselisian Pada akhirnya akan mencapai tingkat atas Apalagi para Iblis menempati 22 kursi lebih dari 100 kursi Pada akhirnya mereka tetap tidak akan mendapatkan masalah apa-apa Namun Scorpion tidak bermaksud mempermasalahkan masalah ini Dan dia hanya ingin anak ini menderita kerugian Tapi Losen tersenyum tipis dari awal sampai akhir Menatap Scorpion dengan angin musim semi di wajahnya Lalu mengelan nafas dan berkata Sudah saya bilang, Anda itu hanya ahli perang tingkat pertama Apakah Anda benar-benar memikirkan diri Anda sendiri Sebagai pribadi? Momentum Anda tidak sebaik Yosuo Selain kultivasi Anda, sebenarnya Anda bukan siapa-siapa Tuan Jing melihat ekspresi tenang Losen Dengan keterkejutan dan kegembiraan di wajahnya Tetapi dia tidak tahu jelas Belum lagi seorang panglima perang Bahkan orang suci perang di tanah suci hati ungu Tidak dapat menekan Losen dengan momentumnya Karena para raja perang di benua naga laut Berada pada level yang sama Dengan penguasa hidup dan mati di wilayah tengah Jadi Losen tetap bergeming menghadapi tekanan cuisi Apalagi kelompok raja perang ini Sombong Melihat momentum yang dikeluarkan oleh tekanan jiwanya Memang tidak mampu menekan Losen Skorpion pun tak berdaya Seperti rumor yang beredar Bocah manusia ini memang benar-benar aneh Sombong Kali ini Losen yang tertawa Kalau begitu biarkan Anda melihat Apakah saya benar-benar sombong Kemudian membiarkan Anda melihat Apa momentum yang sebenarnya Setelah Losen selesai berbicara Tiba-tiba cahaya di mata Losen bersinar Dan jiwa dari alam pertempuran tiba-tiba bergerak Dan tekanan jiwa yang agung Keluar dari tubuh Losen dengan ganas Jelas momentumnya ditentukan oleh kekuatan jiwa seseorang Semakin kuat jiwanya Maka semakin menajubkan momentum orang tersebut Namun setelah jiwa Losen memasuki Alam jiwa pertempuran Momentumnya tetap tertutup Sehingga mustahil bagi orang biasa Untuk mendeteksinya Hanya yang benar-benar kuat Yang dapat melihat kekuatan jiwa Losen Bahkan mungkin sulit bagi seorang pejuang yang kuat Untuk memiliki jiwa di alam jiwa pertempuran Seringkali perlu menerobos alam laut ilahi Sebelum orang yang dapat mengklaim gelar kaisar Untuk dapat memadatkannya Tapi momentum agung seperti itu Dikeluarkan dari tubuh Losen Mengalir ke segala arah Seperti air pasang Dan raja perang iblis yang bernama Skorpion Di depannya adalah orang pertama Yang menanggung beban terbesar Sehingga mata Skorpion Yang seukuran kepalan tangan Tiba-tiba terbuka lebar Karena prajurit manusia di depannya Tampak seperti binatang buas Yang tiada tara di depannya Namun Losen tidak melakukan serangan jiwa Bagaimanapun dia baru saja tiba Dan ada terlalu sedikit kursi Untuk ras manusia di menara dosa Begitu dia mengambil tindakan Maka situasinya tidak akan baik Jika 14 ras bergabung untuk menghukumnya Maka Losen tidak akan memiliki kemampuan Untuk melawan Lagipula tidak hanya ada ahli perang tingkat pertama Di menara dosa Tetapi juga banyak ahli perang tingkat 10 Yang kuat Ketika momentum Losen meledak Dia juga berkomunikasi dengan gunung pedang pembantean Untuk meledakan energi jahat Yang tersimpan di dalamnya Dengan tekanan jiwa dan energi jahat yang melonjak Losen benar-benar tampak seperti Dewa kematian di dunia Segera seorang pelayan di toko anggur Sedang membawakan kuci anggur Merasakan momentumnya hilang Kakinya melunak Sehingga kuci anggur itu jatuh Dan pecah berkeping-keping di tanah Bahwa wajah anak laki-laki itu pucat Dan dia tampak goyah Sambil berpegangan pada meja di sebelahnya Sebenarnya anak laki-laki itu Hanya menanggung sedikit momentum Losen Tapi dia masih tidak bisa menanggungnya Apalagi hampir semua momentum Losen Diarahkan ke depan Dan yang pertama menanggung beban itu Adalah skorpion dan raja perang ras iblis lainnya Yang membuat skorpion merasa Dia tidak bisa bernafas saat ini Dan pikirannya kosong Bagaimana anak manusia ini Bisa memiliki momentum yang begitu Menakutkan Saat momentum Losen meningkat Sedikit demi sedikit Roja dilepaskan sedikit demi sedikit Sehingga skorpion mau tidak mau Mundur dua langkah Seluruh tubuhnya gemetar Bahkan giginya berderak Dan situasi raja perang klan iblis lainnya Tidak jauh lebih baik Bagaimanapun keduanya baru saja Menerobos menjadi panglima perang Setelah melintasi alam besar Kedua panglima perang klan iblis ini Merasa telah menyentuh dunia yang benar-benar baru Dan dia telah benar-benar menjadi tingkat atas Di menara dosa Namun setelah mereka menjadi panglima perang Mereka mendengar risas-risas diantara para iblis Bahwa ada semut kecil yang sangat kuat Telah muncul di antara ras manusia Jadi mereka berdua berpikir untuk turun Dan menghancurkan kekuatan semut kecil Yang merupakan prajurit tingkat delapan ini Namun siapa sangka Semut kecil ini bisa begitu menakutkan Sehingga kekesalan dan penyesalan Memenuhi hati mereka Jika kejadian ini menyebar Mereka tidak hanya akan mempermalukan para iblis Tetapi prajurit iblis yang agung Akan ditindas oleh prajurit ras manusia Tapi di mana mereka punya ruang Untuk menolak sekarang Kecuali mereka melakukannya secara langsung Tapi jika mereka mulai dari sini Tidak hanya ada pejuang ras manusia di sampingnya Jadi mereka berdua tidak mungkin bisa melakukannya Namun seiring berjalannya waktu Kedua raja perang ras iblis tersebut Tidak dapat menahan tekanan Loseng Dan hanya bisa mundur terus-menerus Sampai mereka mencapai pintu toko anggur Sebelum berhenti Pada saat yang sama Wajah kedua raja perang ras iblis Sangat suram Mereka mengepalkan tangan besar mereka Sambil menatap Loseng Tetapi mereka tidak bisa mengucapkan Sepata kata pun Segera Loseng menyimpan energi jahat Di gunung pedang pembantean Dan tekanan jiwa dengan cepat ditarik Sehingga seluruh tubuhnya Segera kembali ke penampilan sebelumnya Dengan senyum tipis di wajahnya Memberi orang perasaan angin musim semi Namun siapa yang bisa membayangkan pemuda ini Dengan hanya menggunakan tekanannya Dapat memaksa kedua prajurit iblis itu mundur Tepat melihat dua panglima perang ras iblis Belum pergi Loseng berkata dengan ringan Apakah Anda masih ingin mempermalukan diri Anda sendiri? Menara itu Iblis Skorpion Mengertakan Kiki Dan menatap Loseng Pada akhirnya Dia tidak kembali ke toko anggur Tapi hanya menatap dengan penuh kebencian Tapi dia melirik Loseng Dan berkata dengan marah Saya akan menunggu Anda di lantai bawah Setelah mengatakan itu Mau Skorpion dan raja perang ras iblis lainnya pergi Baru saja mementum Loseng hilang Menarik banyak makhluk di sekitarnya Termasuk pejuang dan jendera dari berbagai ras Berdiri di pintu dan menonton Mereka melihat seorang pejuang manusia Mengandakan tekanan jiwa Memaksa kedua prajurit iblis itu keluar dari toko anggur Dan masing-masing dari mereka sangat terkecut Hingga rahang mereka ternangak Apakah anak laki-laki di dalam itu Benar-benar seorang pejuang dari ras manusia? Itu memang prajurit tingkat delapan Bernama Loseng Dia baru saja memasuki menara dosa beberapa hari yang lalu Dan tidak ada yang bisa mengalahkan Loseng Dalam kompetisi arena Jika anak laki-laki itu naik ke puncak menara dosa Saya khawatir akan ada satu kursi lagi untuk ras manusia Kapan ras manusia melahirkan seorang jenu seperti itu? Dengan kekuatan seperti itu Bahkan klan iblis dan klan yoye pun tidak dapat menemukan orang lain Apakah Anda bercanda? Hal semacam ini belum pernah terjadi di penuhan naga laut Dari zaman kuno hingga saat ini Tekanan seorang pejuang memaksa panglima perang mundur Sungguh tidak bisa dipercaya Jika bukan karena ketidakcocokan antara ras manusia dan ras iblis Saya akan tetap mengira bahwa mereka sedang berakting Sekarang banyak makhluk terus berbicara di depan pintu Sia Suhuang yang telah duduk di posisi aslinya Menatap kosong ke arah pemuda di depannya Dengan tatapan bingung di mata indahnya sebelumnya Seberapa sombongnya Sia Suhuang Yang berasal dari Tanah Suci Hati Ungu Bahkan di Tanah Suci adalah talenta muda yang bisa menarik perhatiannya Lagi pula ras manusia lemah di penuhan naga laut Jadi orang jenius di Tanah Suci jarang keluar untuk berlatih Tapi tidak terkecuali Sia Suhuang Ketika dia baru saja keluar dari Tanah Suci Sia Suhuang merasa bahwa dia adalah kebanggaan surga Bahkan dia merasa para jenius di dunia ini tidak lebih dari itu Tetapi ketika dia memasuki menara dosa Dengan kelompok jenius yang sama untuk mengalaminya Dia menemukan betapa lemahnya ras manusia dibandingkan dengan ras lain Apakah mereka jenius dari klan Yoyeh, klan iblis, atau klan raksasa? Mereka jauh lebih kuat dari ras manusia Yang membuat dia gemetar ketakutan selama di menara dosa Terkadang Sia Suhuang juga bertanya-tanya Apakah ras manusia benar-benar kalah dengan ras lain? Sama seperti klan Yoyeh, mereka secara alami kuat Ketika mereka dilahirkan, tidak ada kotoran di tubuh mereka Sejak mereka dilahirkan Mereka adalah makhluk bawaan Sampai akhirnya dia bertemu, Lo Seng Ketika dia baru saja mendapat berita Dia dan Sing Hui mencoba menghubungi Lo Seng Dan pejuang ras manusia yang muncul entah dari mana ini Menemukan bidang kosong setelah memasuki menara dosa Setelah mendengar berita itu, Sia Suhuang berpikir Ras manusia ini adalah anak laki-laki itu sangat baik Karena pejuang jenius di Tanah Suci Hati Ungu Umumnya tidak berani dikirim ke menara dosa Bagaimanapun, semua orang tahu Bahwa para jenius harus dilatih sepenuhnya untuk tumbuh Tetapi Tanah Suci Hati Ungu tidak berani mengirim mereka ke menara dosa Untuk tidak ada alasan lain Karena mereka akan terbunuh dengan cepat Meskipun berapa banyak pejuang berbakat yang dikirim Tetapi juga banyak jenius yang mati Jadi bagaimana mungkin Tanah Suci Hati Ungu berani mengirim para jenius dari Tanah Suci Ketika para pejuang masih ada di sana Tapi Lo Seng dapat menghadapi bidang kosong Sebagai seorang pejuang Yang sudah merupakan hal yang sangat luar biasa bagi ras manusia Tapi si idiot Sing Hui Menyinggung Lo Seng begitu dia muncul Dan Lo Seng memang menyebalkan Dan dia sepertinya tidak menaruh perhatian pada Tanah Suci Hati Ungu di matanya sama sekali Namun monster tua di Tanah Suci mengatakan kepada mereka Untuk tetap menjaga hubungan baik dengan Lo Seng Karena jika pemuda ini benar-benar bisa tumbuh dewasa Dia mungkin bisa memenangkan satu kursi lagi Untuk keras manusia Meskipun hanya satu kursi lagi Tetapi itu dapat memberikan lebih banyak harapan di penuhan naga laut Akibatnya ketika dia berhubungan dengan Lo Seng lagi Lo Seng benar-benar mengalahkan Siyu Jenius tingkat dewa dari klan Yoye Jadi dengan hasil ini bisa dikatakan Membuat hati Sia Suhuang bergetar terus-menerus Dia merasa akhirnya ada seorang pria di dunia ini Yang bisa memasuki bidang penglihatannya Jadi ketika Lo Seng bertanya berapa biayanya untuk satu malam Sia Suhuang marah Tapi dia akhirnya menahannya Karena bagi orang yang benar-benar kuat Kesombongan bukanlah tanda kebodohan Itu hanya kebanggaan yang melekat pada dirinya Pada saat ini Sia Suhuang telah melihat kekuatan Lo Seng yang tanpa batas Tingkat budidaya prajuri tingkat delapan Lo Seng mungkin dapat bertarung dengan prajuri tingkat sembilan Atau bahkan tingkat sepuluh Mampu memiliki kekuatan seperti itu dengan tingkat kultivasi yang lebih rendah Sia Suhuang merasa bahwa dia telah melebih-lebihkan Lo Seng Tetapi apa yang tidak pernah diharapkan Sia Suhuang adalah Bahwa Lo Seng akan memaksa dua raja perang ras iblis untuk mundur Hanya dengan mengandalkan momentumnya sendiri Yang menunjukkan Lo Seng benar-benar luar biasa Sehingga pemuda ini tiba-tiba menjadi sangat misterius di mata Sia Suhuang Bagaimanapun hampir semua jenius berasal dari tanah suci hati umum Kekuatan ras manusia yang tersisa Hanyalah beberapa sekte kecil yang melekat pada tanah suci Jadi dari mana Lo Seng berasal? Sekarang senyuman di wajah Tuan Jing menjadi semakin kuat Dia mungkin merasa bahwa keberuntungan tanah suci hati umum Dalam beberapa tahun terakhir Tampaknya telah meningkat dengan munculnya Lo Seng Di benua naga laut di mana ratusan ras bersaing Untuk mendapatkan hegemoni dan ras manusia Bukannya tanpa harapan Untuk bangkit kembali Bagaimanapun ciri kasu ras manusia terletak pada pengembangan energi sejati Dalam hal ini mereka memiliki keunggulan yang tak tertandingi Dibandingkan dengan ras lain 300 tahun yang lalu dan 100 tahun yang lalu Ada dua orang jenius tingkat dewa dalam ras manusia Dan kedua jenius tingkat dewa ini memiliki kemungkinan besar Untuk mencapai alam laut ilahi Namun sangat disayangkan bahwa jenius pertama dipunuh oleh rasa lain Setelah dia keluar dari gunung suci hati umum untuk berlatih Meskipun jenius tingkat dewa lainnya telah tumbuh Dia akhirnya jatuh ke gua Suan Ming Meskipun ada banyak peluang di gua Suan Ming Tapi tingkat bahayanya juga sangat besar Bahkan jika panglima perang memasukinya dan tidak memperhatikan Dia akan jatuh tanpa ada ruang untuk perlawanan Tetapi Tuan Jing melihat bahwa Lo Seng yang asal-usulnya tidak diketahui Jauh lebih kuat dari prajurit biasa Kekuatan murninya sangat menakutkan Bahkan dapat bersaing dengan prajurit tingkat 10 Bahkan kekuatan jiwanya tampaknya mampu menekan para panglima perang Jika pemuda ini mencapai alam laut ilahi Sekuatir tidak ada seorang pun di seluruh benua naga laut Yang dapat mengekang pertumbuhannya Menilai berdasarkan poin ini Tuan Jing merasa tidak berlebihan Jika memberikan Lo Seng sumber daya sebanyak mungkin di tanah suci hati ungu Bagaimanapun tujuan pertemuan Tuan Jing dengan Lo Seng mungkin telah tercapek Faktanya Tuan Jing ingin melangkah lebih jauh dan ingin mengundang Lo Seng ke tanah suci hati ungu Lagipula ada susunan teleportasi yang mengarah ke tanah suci hati ungu di tanah terkutuk Karena akan lebih baik jika kekuatan besar laut ilahi di tanah suci Bersedia memberikan nasihat kepada Lo Seng Dan bahkan menggunakan lempeng hati ungu untuk membudidayakan Lo Seng Namun Tuan Jing juga tahu bahwa dia terlalu banyak berpikir Bahkan para jenius tingkat dewa di tanah suci tidak menerima perlakuan seperti itu Lagi pula masalah seperti ini bukanlah sesuatu yang bisa dia putuskan Jadi dia tidak mengatakan ini pada saat itu Tepat ketika Tuan Jing membawa Xia Suhuang pergi dan mereka baru saja keluar dari toko anggur Xia Suhuang tiba-tiba berbalik dan berkata Anda belum tahu nama saya Ya, siapa nama Anda? Lo Seng berkata sambil tersenyum Musim panas adalah musim panas Musim gugur adalah musim dingin yang beku Saat dia mengatakan ini Xia Suhuang tersenyum anggun Berbalik dan mengikuti Tuan Jing pergi Setelah kembali ke ruang tamu Lo Seng menyewa ruang budidaya rahasia lagi Dan terus menyempurnakan cahaya ciptaan dari batu gia ungu Mengandalkan cahaya ciptaan, budidaya Lo Seng meningkat dengan sangat cepat Jelas tujuan Lo Seng adalah menjadi pejuang yang kuat di Menara Dosa Karena hanya dengan mencapai level Raja Perang Lo Seng dapat memiliki kesempatan untuk melawan cuisi Saat memasuki Menara Dosa, Lo Seng hanya mengalami beberapa pertempuran Setelah bertarung melawan para pejuang di tingkat pertama Cahaya ciptaan yang diperoleh Lo Seng Yang memungkinkan Lo Seng dipromosikan dari prajuri tingkat tujuh Menjadi prajuri tingkat delapan Tetapi itu juga karena alasan Mengapa Lo Seng berada di ambang terobosan adalah Karena cahaya ciptaan hanyalah sebuah katalis Di tingkat kedua Lo Seng memperoleh banyak cahaya ciptaan dari batu gia ungu Namun Lo Seng tidak menerobos setelah sepenuhnya menyerap cahaya ciptaan Jadi berdasarkan penilaian Lo Seng Saya khawatir dia masih perlu menyerapnya cahaya ciptaan dalam jumlah yang sama Sehingga dia dapat menerobos Cahaya ciptaan Si Yu berasal dari pejuang lain Sedangkan cahaya ciptaan pejuang lainnya Diambil dari para prajuri di lantai 1 dan 2 Tentu saja jumlahnya tidak terlalu banyak Sepertinya saya perlu naik ke tingkat yang lebih tinggi dari menara dosa Sesegera mungkin Karena jumlah cahaya penciptaan di tingkat yang lebih rendah terlalu kecil Memikirkan hal ini Sekarang tujuan Lo Seng adalah Para jendral di menara dosa Jelas para jendral itu juga naik selangkah demi selangkah Jadi secara alami jumlah cahaya ciptaan di tangan para jendral Setelah lantai 5 Akan jauh lebih besar dari sekarang Sayangnya aturan menara dosa terbatas Dia harus memanjat lapis demi lapis Bahkan jika dia menghadapi bidang kosong sepanjang waktu Itu akan memakan waktu lama Setelah beristirahat sepanjang malam Lo Seng keluar dari ruang pelatihan keesokan harinya Ketika memasuki arena kompetisi Pemandangan tiba-tiba menjadi sunyi Meskipun ada prajurit yang bertarung di arena kompetisi siang dan malam Jadi kemungkinannya Lo Seng menggunakan momentumnya untuk mengusir dua master perang iblis Telah menyebar ke seluruh lantai dua Dengan kata lain Sebagian besar orang di menara dosa tahu Bahwa bintang jahat yang menakutkan muncul di lantai dua Meskipun Lo Seng berasal dari ras manusia Kekuatan tempurnya jauh melebihi level yang sama Bahkan kekuatannya belum mencapai batasnya Belum lagi sebelumnya Lo Seng mengalahkan cendera perang Si Yu Seorang jenius tingkat dewa dari klan Yoye Jadi siapa yang berani menantang Lo Seng sekarang? Jadi ketika Lo Seng baru saja datang Ada dua orang yang bertarung di arena Ketika pemenang ditentukan di antara mereka Pihak yang menang memperhatikan Lo Seng di luar arena Dan wajahnya berubah drastis Seolah-olah dia seperti digigit oleh ular Dan dia dengan cepat melompat ke luar arena Karena aturan menara dosa lebih baik daripada yang ada di arena Karena meskipun orang itu bisa bertarung sesuka hati di medan perang Jika Lo Seng datang dan membunuhnya seketika Dia akan mati secara tidak adil Oleh karena itu Melihat pemenang itu yang melarikan diri Banyak prajurit tidak menertawakannya Karena tidak ada nyawa yang diambil di tanah Jika Lo Seng membunuhnya Itu akan sia-sia Dan itu hanya menjadi batu loncatan bagi Lo Seng untuk naik Jadi dalam hal ini Semua orang akan lari dari arena Namun ironisnya Makhluk itu telah memenangkan 16 pertandingan berturut-turut sebelumnya Dan merupakan sosok pejuang di level kedua Jadi sangat disayangkan bahwa orang ini sangat tertekan akhir-akhir ini Pertama dia bertemu dengan batu siyu Dan orang itu tidak berani menantang dan memilih untuk mundur Sekarang Lo Seng muncul mengenai tindakan mereka Tapi kapan Lo Seng tidak melihatnya Yang kuas selalu seperti ini Tentu saja Lo Seng tidak akan mempertimbangkan pemikiran para pejuang ini Karena para pejuang yang menghalangi jalannya ke depan Hanya akan mengalami nasib dihancurkan olehnya Setelah memasuki arena Lo Seng bertanya dengan tenang Siapa yang berani menantang saya? Jelas jika arena kosong harus menjadi akhir terbaik Dan semua orang akan senang Selama ada arena kosong hari ini Dan arena kosong besok Pertarungan di arena tingkat kedua akan kosong Sehingga mereka yang ada di sini Dapat dengan senang hati mengusir Dewa Jat Lo Seng Jadi mana ada makhluk hidup yang berani datang ke arena Untuk mencari kematian saat ini? Sekarang semua makhluk terdiam berpikir dalam hati Bahwa orang ini harus segera keluar dari sini Meskipun Lo Seng menghabiskan satu hari lagi di sini Itu akan menjadi semacam siksaan bagi mereka Namun pada saat ini Sebuah suara tiba-tiba datang Saya akan menantang Anda Mendengar suara itu Wajah semua orang tiba-tiba berubah Dan alis Lo Seng juga berkerut Siapa yang berani menantang Lo Seng? Sialan! Apakah Anda tidak peduli dengan hidup dan mati? Tetapi jika Anda menantangnya Lo Seng akan punya waktu tiga hari Untuk naik ke lantai tiga Jadi bukankah ini berbahaya? Lo Seng dapat dipromosikan dengan bebas Jika Anda ingin menantang Pergilah ke lantai tiga dan tantang dia Tampaknya Lo Seng akan tinggal di lantai dua Selama beberapa hari Sementara banyak makhluk memarahi Orang yang berbicara adalah Si Yu dari klan Yoye Mendengar itu Si Yu memandang para prajurit Yang mengumpat dengan mata dingin Dan berkata dengan marah Apa? Apa yang Anda katakan? Melihat Si Yu marah Banyak prajurit yang tutup mulut Mungkin karena mereka lupa Bahwa ada bintang jahat lain di sini Bagaimanapun Lo Seng memang menakutkan Dan batu biya ungu ini Juga tidak buruk Lagi pula untuk kelompok prajurit ini Keduanya adalah keberadaan yang tak terkalahkan Wanita ini dihentikan oleh Lo Seng kemarin Dia awalnya dalam suasana hati yang buruk Jadi jika ada yang menyinggung perasaannya Mungkin akan menjadi masalah besar baginya Untuk tetap berada di lantai dua Bagaimanapun Nasib para pejuang dari lantai satu hingga lantai lima Sungguh sebuah tragedi Jika mereka tidak bisa naik Mereka akan selalu menjadi batu loncatan Bagi orang lain Dan itu adalah satu-satunya aturan Yang telah berubah di Menara Dosa Pada awalnya Tidak ada aturan untuk promosi gratis di Menara Dosa Sehingga setiap ras besar memiliki sekelompok jenderal Di tingkat yang lebih rendah untuk mendapatkan poin Karena mereka tidak dapat dipromosikan Jika mereka tidak mendapatkan poin yang cukup Saat itu kehidupan para pejuang sepenuhnya direduksi Menjadi level jenderal Alat untuk mendapatkan poin dan jenderal perang Juga menjadi alat bagi ahli perang untuk mendapatkan poin Terlebih lagi Menara Dosa pada saat itu Bahkan lebih kacau dari sekarang Dan tidak ada area yang aman untuk bereaksi Para jenius dari berbagai ras Dibunuh setiap kali mereka bertemu dengan mereka Yang sangat kejam Tapi melihat si Yu dari klan Yoye berlari lagi Loseng juga tidak senang Mungkinkah karena dia mengakhiri bidang kosong kemarin Dan dia sengaja datang untuk menimbulkan masalah hari ini Mungkinkah wanita ini benar-benar mengira Loseng Tidak berani membunuhnya Memikirkan hal ini Mata Loseng memancarkan cahaya yang tajam Menatap si Yu Entah kenapa Setelah ditatap oleh Loseng Si Yu merasa sedikit panik Namun dia tidak langsung menuju arena kompetisi Lalu menambahkan Saya ingin menantang Anda Tetapi tidak di tingkat kedua Untuk saat ini Saya akan membiarkan Anda naik ke tingkat ketiga dulu Jika saya menyusul nanti Saya akan menantang Anda lagi Mendengar si Yu mengatakan ini Banyak makhluk menghela nafas legah Dan diam-diam menghela nafas di dalam hati mereka Untungnya Iblis wanita klan Yoye ini tidak bodoh Dan punya otak Setelah Loseng membiarkannya pergi kemarin Hari ini dia ingin menantang Loseng Dan mengakhiri bidang kosong Loseng Bukankah ini mencari kematian? Oke deh kakak Sampai disini dulu cerita kali ini Terima kasih yang sudah selalu mendukung channel Mimin Semoga kakak semua selalu dalam keadaan sehat Dan dilancarkan rezekinya Amin Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!